ada SMP, ada SMP, SMP, OSFP yang paling banyak dipakai lah, yang paling banyak dipakai itu SMP nah itu paling tinggi kecepatannya sampai 25GB tinggi ya, kalau misalnya yang pakai kabel UTP itu bisa cuma 1GB atau cuma 10GB ya, kalau pakai kabel kita juga, apa, kita, kalau kita implementasikan Evo itu kapasitasnya bisa jauh lebih naik, itu kalau di SMP maksimal sampai 25GB, ada yang paling tinggi lagi, itu namanya OSFP, namanya Optal Small Front Vector Pagable itu sampai 800GB, 800GB bisa dilewankan di media motor optik oke, nah, tadi translaver ya, ada TX, ada ARX nah sekarang, tipe transmisi itu ada 2 yang pertama, itu transmisi kabel, core-nya, kabel FO itu antara TX dan ARX itu dipisah core-nya sehingga kalau misalnya kita memakai implementasi jaringan fiber optik itu menggunakan kabel 2 core satu core untuk TX pengirim, satu core untuk penerima itu namanya common, common translaver ya nah, satu lagi itu namanya bidirectional atau WDM wavelength division multiplexer maksudnya apa? TX dan ARX pengirim dan penerima itu dilewankan hanya satu core saja jadi TX dan ARX itu dipisahkan bagaimana? dipisahkan melalui panjang gelombangnya jadi ada, jadi kita ingat ya di fiber optik itu bagaimana cara kerjanya terus ada panjang gelombang jadi panjang gelombang itu bisa menentukan channel-channelnya uploadnya lewat panjang gelombang 1550 downloadnya lewat 1310 itu di dalam satu cold member optik dipisah gitu nah itu beda transmisinya satu, dipisah, core-nya satu lagi, core-nya digabung tapi dipisahkan melalui panjang gelombang nah modulasi-nya apa? Apa modulasinya yang dipakai adalah Pulse Amplitude Modulation Jadi kalau ditanya, kalau misalnya di Vibrotic modulasi ini pakai apa sih? Namanya Pulse Amplitude Modulation atau pump Nah, apa sih kelebihan Vibrotic? Nah, kelebihan yang pertama adalah kapasitasnya gede sekali Kapasitasnya gede sekali Bisa sampai, nah ini 100GB yang paling banyak ditemui itu masih 100GB Aslinya itu sudah sampai 800GB yang jual perangkatnya sampai 800GB Itu ya kelebihannya Terus, bisa jarak jauh, bisa antar benua Kok bisa ya antar benua ya? Bisa Apa sih teknologinya yang saya sampaikan? Terus, materialnya awet Itu kabel-kabel di pinggir jalan, tapi 10-20 tahun juga masih oke, gak ada masalah Nah, terus Dia gak ada interference dengan yang lain Itu kelebihan Vibrotic ya Next Nah, kekurangan Kekurangannya apa? Kekurangannya Untuk pengerjaan butuh tenaga ahli Gak bisa, apa Yang tidak punya standar ilmunya juga susah untuk mengimplementasikan Tapi susah untuk belajarnya? Gak susah, gampang banget Gitu Terus Terus kalau misalnya jarak yang terlalu jauh dia ada lossnya Nah, kira-kira itu kekurangannya Next Oke Kabel single mode Single mode Kabel single mode itu apa? Nah, kabel motor optik Yang mode transmisinya tunggal Ini cahaya ini lewat satu aja Kayak satu gitu Sudah Jadi, animasinya seperti itu Cahaya itu lewat kayak satu aja Nah, itu namanya kabel single mode Nah, kabel single mode ini Itu biasanya dipakai untuk jarak jauh Nah, jadi kalau misalnya Antara kota Antara provinsi Itu Itu pasti memakai kabel single mode Oke Nah Yang kedua Namanya multi mode Kabel multi mode Itu kalau dianimasikan Cahaya yang dilihat kan seperti itu Nah, kayak gelombang-gelombang Untuk kabel multi mode Itu dipakai untuk jarak dekat Kalau single mode itu kabel jarak jauh Kalau multi mode itu jarak dekat Itu maksimal sampai 500 meter saja Nah, gitu Next Itu berdasarkan mode ya Sekarang Indeks bias Jadi beda-beda lagi Nah, pertama itu multi mode step index Multi mode step index itu apa? Itu step index Itu perambatannya seperti Di gambar ya Di animasinya seperti itu Ya, ada pantulan-pantulan Terus Ini multi mode step index ini Hanya digunakan untuk jarak pendek sekali Misalnya Dari perangkat 1 ke perangkat 2 Nah, itu Biasanya memakai multi mode step index Di dalam jarak yang dekat 5 meter, 10 meter gitu Itu makanya multi mode step index Next Nah, terus ada lagi yang namanya multi mode gradient index Multi mode gradient index Itu jaraknya dekat Tapi Bisa agak jauh lah 100 meter 50 meter Nah, itu makanya multi mode gradient index Nah, itu Animasinya Cahaya seperti apaan? Seperti itu Kayak lingkaran-lingkaran gitu Ya, jadi multi mode step index Kabel optik yang untuk jarak sangat pendek Multi mode gradient index Untuk jarak dekat Sekitar 100-100 meter Terus Satu lagi Yang ketiga itu Single mode step index Nah, single mode step index Nah, single mode step index ini adalah Kabel yang dipakai itu jarak jauh Sampai 100-100 kilometer Gitu Next Next Oke Sekarang Jenis-jenis kabel Berdasarkan Fungsi dan lokasi pemasangan Nah, sekarang Fungsinya Untuk outdoor Apa-apa aja sih? Apa-apa aja sih? Yang pertama itu Ada namanya Arial Cable Kabel udara Yang banyak di pinggir jalan Itu di tiang-tiang Namanya Arial Cable Ada lagi Direct Burin Cable Itu untuk di bawah tanah Kalau misalnya Teman-teman lihat Orang-orang gali di pinggir jalan Itu nanti dipasang Direct Burin Cable Terus ada lagi namanya Dark Pitalic Cable Nah, ini untuk Kabel bawah tanah Tapi ada pelindung Besinya Itu biasanya Untuk lewat Di beton Di asfal Yang nanti di cor gitu ya Nah, itu ada pelindung besinya Terus lagi-lagi namanya Arial ADSS Nah, ini untuk Kabel yang bisa Flexible Bisa di udara Bisa lagi di bawah Untuk kabelnya seperti apa? Untuk kabelnya seperti ini Gula Di dalamnya itu ada Core-corenya banyak Kabel itu ada banyak ya Dari 1 core sampai 256 core juga ada Sampai 312 core Isi dalamnya Walaupun sekecil ini nanti Tapi isi dalamnya itu Banyak sekali Serat-seratnya Next Sekarang Indoor 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 itu kabel Yang sering Dipakai oleh provider Yang diantar ke rumah Kayak misalnya kecil Kayak kabel di depan itu Kabel Indoor Gitu Ya, kabelnya kecil Itu Itu Jumlah kuannya Biasanya sedikit Next Nah, ada lagi Nah, ini kabel khusus ya Kabel biber optik Ternyata kabel biber optik Itu juga dirancang Untuk anti-api Ini di mana Kabel biber optik Kalau misalnya digelar Di paprik-paprik Misalnya di Kaya di Pertamina Gitu ya Nah, itu bisa dirancang Kabel biber optiknya Anti-api Agar lagi Akin Kabel biber Kabel bawah laut Nah, kabel bawah laut Yang di Kita dari map tadi ya Ada Pantar benua Pasifik Atlantic ya Itu Kabel biber optiknya Khusus Kabel biber optik Itu dilindungi Yolah besi Itu kabel bawah laut Itu penampakannya seperti itu Nah sekarang Apa aja sih teknologi sama penerapannya Oke Kabel fiber optic itu Itu di penerapannya bisa Lan Man, wan Kalau lan untuk skala Kecil, man untuk skala Kota, kalau wan untuk skala gede Antar benua Antar negara Oke, next Oke, untuk kita bahas lan dulu ya Untuk lan Itu penerapannya teknologi fiber optic itu Teknologinya apa? Nama teknologinya ada dua Yang pertama adalah AON Active Optical Network Yang kedua PON Passive Optical Network Apa itu? Nah, next Oke AON itu apa? Transmisi fiber optic Itu point to point Point to point ya Point to point Yang perangkatnya aktif dua-duanya Kalau misalnya Kalau misalnya mau dibagi-bagi Itu pakai perangkat tambah lagi Pakai perangkat aktif Kita butuh swing di tengah-tengahnya Nah itu Untuk point to multi point Jadi Active Optical Network Itu perangkatnya aktif semua Jadi kalau misalnya bikin poin-multipoint Butuh perangkat aktif di tengah-tengah Itu ya Nah Penerapannya seperti apa? Penerapannya seperti ini Nih Active Optical Network Point to point Kita mau bangun nih Dari Dari gedung A ke gedung B Perangkatnya satu Ini di depan ya Dari gedung A ke gedung B Ini perangkatnya satu Switch Ada Transmisi fiber opticnya Terus di-deliver pakai kabel optic Di kantor di sebelahnya Ada perangkat switch juga Pakai SFB Kalau misalnya mau point to multi point Di tengah-tengahnya kita pasang switch lagi Buat perangkat banyak Jadi di tengah-tengahnya pakai perangkat aktif Itu teknologi Active Optical Network Oke Next Sekarang kita masuk PON Atau Passive Optical Network Apa itu? Passive Optical Network Itu Assetektor jaringan Fiber optic Point to multi point Dimana Pembagi jaringannya Itu perangkat pasif Maksud perangkat pasif itu apa? Perangkat yang gak butuh listrik Cuma pembagi Dalam bentuk kaca aja Namanya spitter Ada di dalam Itu Itu kalau dibuka Di dalamnya ada spitter Itu bisa memencah Cahaya Jadi banyak Jadi Jaringannya bisa jadi gede Tapi perangkatnya gak butuh perangkat Butuh listrik Cuma spitter Pembagi cahaya aja Jadi Jaringan itu bisa jadi lebih banyak Dan juga Modalnya juga sebegit-lebih Kenapa? Karena Gak perlu perangkat aktif yang mahal Sekarang Kalau pernah mendengar itu apa? FDTH FDTX Nah FDTX itu adalah formatnya Atau bentuk Bentuk Topologinya Atau bentuk Apa? Infrastrukturnya Kalau pon itu nama teknologinya FDTH itu formatnya Apa itu FDTX? FDTX Fiber to X Fiber Kalau FDTH Fiber to Home Kalau misalnya Tujuannya gedung Fiber to Wilti Kalau tujuannya tower Fiber to Tower Jadi gitu doang Kalau misalnya Jalan tengah teknologinya PON Nama format Infrastrukturnya FDX Lanjut? Nah Kalau pon itu Infrastrukturnya Atau topologinya Seperti apa? Topologinya seperti ini Jadi Tadi pon Poin-multi-poin ya Sumbernya itu dari Olt Namanya Optical line terminal Itu yang di depan ya Ini namanya Olt Nah Olt ini Sumber Itu nanti dipecah Dipecah Jaringannya itu diperbanyak Yang pertama Melalui Namanya ODC Optical Distribution Cabinet Itu di depan Sebalik sebelah kiri Itu dipecah Disitu Habis itu Lalu dipecah lagi Di ODP Optical Distribution Point Ujungnya kemana? Ujungnya nanti ke rumah Atau ujungnya nanti ke kantor Itu bisa banyak Satu PON Di sumber Olt itu Bisa dibagi-bagi Sebanyak 64 modem Jadi itu Teknologi PON ini Itu Yang pertama Itu murah Kenapa? Karena Tidak butuh Perangkat aktif Untuk bagi-baginya Jadi Teknologi inilah yang Baling banyak Dipakai di provider Oke Lanjut Oke Ternyata Teknologi PON itu Ada perkembangannya Dimulai dari PON I PON GE PON G PON Dan X G PON Apa itu? Nah Lanjut Ini kalau mau nanya Langsung nanya aja ya Kalau mau nanya Langsung nanya aja ya Ya kalau misalnya temen-temen mau tanya Langsung tanya Boleh silahkan Nah Apa sih perbedanya Kalau PON itu Standarnya ITUT namanya Terus Downloadnya Cuma 600 MB Uploadnya Cuma 155 MB Oh itu udah dibuka tuh Ya Itu dalamnya isinya Spitter tadi ya Spitter Terus kalau G PON apa G PON Itu Standarnya dari ITUT Terus Downloadnya Bisa sampai 2,4 GB Uploadnya Sampai 1,2 GB Terus kalau GE PON GE PON Uploadnya 1 GB Downloadnya 1 GB Standardnya E-Triple E Terus kalau XG PON Nah Teknologi terbaru Dari PON itu XG PON Itu downloadnya Sampai 10 GB Uploadnya Uploadnya 2,5 GB Jadi Teknologi inilah yang paling banyak Dipanggil di provider Sampai ke rumah-rumah Oke Oke Tadi udah jelasin ya Kalau nama teknologinya PON Nama infrastrukturnya Atau formannya FDTX FDX itu ada Alternatifnya ada Home, Build, Zone, Crew, dan Tower Jadi Tergantung tujuannya Kalau tujuannya rumah Namanya FDTA Kalau tujuannya kantor FD DB Kalau tujuannya Tower FDT T Tower Oke Selanjutnya Ada pertanyaan gak? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bapak Ibu ada pertanyaan? Oh iya boleh Pak Boleh masukkan nama ya Pak Terima kasih Terima kasih